selamat menikmati channel youtube gue dengan cara like, share, dan subscribe supaya channel youtube gue terus memberikan video yang lebih menarik dan tentunya lebih bermanfaat dari yang sekarang edisi malam ini gue mau riding malam ya biar penuh hujan, masih grimis, jalan masih basah itu gak mempengaruhi semangat gue buat bikin video motovlog kali ini karena udah lama banget gue gak bikin video motovlog mungkin ada bangsa 5 bulan yang lalu gue bikin video motovlog jadi udah kangen dengan masa-masa ini ya topik yang kali ini mau gue bahas adalah tentang kenalpot DBS Rainbow Full Sterilist yang baru kemarin gue review di video gue sebelumnya karena di video gue sebelumnya itu gue cuman segera review seperti apa gambaran kenalpotnya dan gue pasang dan gue coba tapi gak gue geber ya jadi cuman gue nyalain motornya dan langsam aja gak gue geber karena waktu itu posisi di daerah komplek perumahan karena gue takut ngeganggu jadi cuman gue nyalain aja ya gak gue geber seperti apa jelasnya jadi belum begitu jelas kira-kira seperti apa suara dari kenalpot DBS tersebut nah oleh karena itu di kesempatan kali ini gue mau geber nih motor di jalan raya nanti dengan harapan bisa menjadikan sebuah rekomendasi buat temen-temen semua yang masih bingung gue nentuin kenalpot racing apa yang mau dipasang di motor kesengen kalian semua karena tentunya temen-temen tau kan banyak sekali merek-merek lokal atau merek-merek internasional dari kenalpot racing jadi kalau gue sendiri sih emang juga kadang bingung mau nentuin yang mana ya tadinya tapi gue rasa ini harganya gak begitu mahal dan kualitasnya juga lumayan oleh karena itu gue sharing video ini barangkali bisa jadi rekomendasi buat temen-temen semua buat beli ini kenalpot gue gak ada maksud buat promo ya sama sekali karena gue gak dibayar dari produsen ini ya DBS jadi emang gue istilahnya sekedar sharing aja merekomendasikan buat temen-temen semua yang kepengen ganti kenalpot racing ya dan nanti di jalan raya yang lebih gede ya tentunya bukan disini nih karena daerah perumahan jadi gue gak berani disini nanti kurang lebih jelasnya itu suaranya di jalan raya gue keber karena kalau disini gue gak berani keber kenapa dulu pernah gue ngalamin hal yang susah dilupakan ya itu adalah pengalaman aid gue dulu gara-gara kenalpot ya jadi kalau gue boleh cerita dulu itu pernah waktu pertama gue beli ini motor ya kan masih standar posisi kan kenalpot semua masih standar selain berapa bulan kemudian gue ganti jemalpot racing wear Elmer Elmer itu kan panjang gitu kan kalau langsam sih gak begitu teriak tapi kalau begitu di geber kalau Elmer itu teriaknya kenceng banget jadi orang-orang yang di belakang kita tuh gak bakal denger nah jadi waktu itu ceritanya di komplek gue pakai kenalpot gitu gue geber kan di komplek itu dan ternyata gue gak sadar ada yang keganggu gitu loh gue juga gak sadar ada yang ngikutin gue dari belakang ternyata begitu gue nyampe rumah gue di bentak sama dia dipanggil gitu kan pokoknya dia kasar lah dia pokoknya intinya datang ke rumah itu marah kesel sama gue karena apa? karena gue udah berisik motornya kenalpot gue katanya suruh ganti mau di ancurin sama dia dan sempet gue mau diajakin berantem sama dia gara-gara kenalpot gue untung aja gue waktu itu gak ngeladenin dia gue gak begitu kepancing emosi jadi ya bodo amat lah itu adalah pengalaman yang paling ya gue sih minta maaf lah minta maaf tentunya abis itu gue tinggal udah ya pergi lama-lama itu buat pengalaman ya buat temen-temen semua kalau pakai kenalpot racing entah itu merek apa aja kalau lewat komplek atau daerah gang atau perumahan yang deket dengan pemukiman gitu bener-bener hati-hati jangan sekali-kali digeber kenalpotnya motornya jadi biar gak ganggu mereka karena namanya orang namanya manusia itu gak semua sama dan seperti inilah kira-kira suara dari kenalpot DBS full stainless rainbow check this out ficar ini terceka voi gue gini langsung kembang gara-gara sama yang nggak apa tadi Aduh ngeri banget sumpah gila gila-gila entahlah juga gak jatuh Gue gak bisa ngebayang kelampe gue jatuh tadi ya Aduh ngeri banget ya pokoknya kira-kira seperti itulah suara dari kenalpot DBS Rainbow nya Dan buat mempersingkat durasi videonya gue bakalan cut video-video yang gilanya macet ya Dan nanti gue bakal ngebandingin antara suara kenalpot DBS Rainbow stainless Sama kenalpot Elmer Free Flow yang dulu pernah gue bikin videonya Kira-kira seperti apa perbedaannya temen-temen bisa nilai sendiri Buat rekomendasi temen-temen buat nentuin kenalpot mana yang kira-kira temen-temen suka Buat temen-temen yang ingin tahu detail lebih jelasnya tentang kenalpot DBS ini Temen-temen bisa lihat di video gue yang ini Dan untuk saran dan pertanyaan tentang video ini temen-temen bisa komentar di kolom komentar di bawah Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video gue kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan gue ucapin thanks banget buat temen-temen semua yang udah mau like, share, dan subscribe Supaya channel itu gue terus berkembang dan memberikan video-video bermanfaat dan lebih berguna buat temen-temen semua Oke thanks banget and see you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!